Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel-channel company di tangan saya ini ada bc2 prime dalam kondisi memori penuh padahal tidak ada file apapun karena sudah dihapus semuanya Coba kita lihat di penyimpanan tersisa 315 MB sehingga HP ini tidak bisa menginstal aplikasi lagi dan terasa lemot sekali akan coba saya cek apakah memang benar tidak ada file-nya disini ada foto screenshot namun jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya 7 foto saja namun kenapa bisa kita sisa 315 MB saja Oke untuk mengatasi hal seperti ini kita perlu melakukan hard reset namun sebelumnya untuk antisipasi kita perlu mengeluarkan aku dulu kita pilih akun untuk antisipasi Google kita sudah hapus namun jika kalian ingat akun Google dan juga passwordnya hal ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa namun jika lupa nanti akan bermasalah karena ketika kita lakukan hard reset nanti kita disuruh memasukkan akun Google memasukkan akun Google yang ditautkan pada HP ini untuk Samsung klubnya disini tidak bisa dikeluarkan karena akunnya lupa passwordnya kita skip saja karena ini tidak akan nyangkut nanti untuk melakukan hard reset kita masuk ke manajemen umum kemudian pilih reset kemudian pilih reset pabrik perangkat hapus semua disini kita disuruh memasukkan password Samsung klubnya karena lupa sehingga kita tidak bisa melakukan hard reset Oke untuk mengatasi hal seperti ini kita bisa menggunakan metode kedua yaitu hard reset melalui recovery dengan cara kita mematikan dulu HPnya setelah benar-benar dalam kondisi mati kita tekan tombol volume atas dan juga tombol home dan juga power selama beberapa detik sampai muncul logo Samsung seperti ini kemudian lepaskan tombol power sambari tetap menekan tombol volume atas dan tombol home sampai muncul logo robot seperti ini kita tunggu sebentar tidak ada perintah muncul logo Android seperti ini dan kita tekan lagi tombol volume atas home dan juga power tombol power bersamaan kira-kira tiga detik berulang-ulang sampai nanti muncul menu recovery dan tidak usah lama-lama karena jika terlalu lama nanti HPnya akan restart kembali dan jika restart kembali Anda harus memulai dari awal lagi untuk menekan tombol volume atas home dan juga tombol power secara bersamaan kita bersabar saja sampai muncul seperti ini inilah tampilan recovery kemudian kita bisa memilih web data dan factory reset dengan menggunakan tombol volume bawah untuk mengarahkan kemudian memilih ok dengan tombol power kemudian proses wiping data akan berjalan kita tunggu saja sampai proses selesai setelah selesai kita tinggal tekan tombol power untuk melakukan reboot sistem kita tunggu untuk proses ini cukup lama kira-kira 10-15 menit kita tunggu sampai nanti muncul selamat datang catatannya data yang ada di HP ini semuanya akan hilang jika ada datanya lebih baik jika ada data penting misalnya nomor ataupun WhatsApp pesannya di backup dulu ataupun dipindahkan dulu ke memory ataupun ke kartu SD ataupun ke Gmail dan jangan lupa untuk menekan tombol link subscribe dan juga nyalakan loncengnya saya akan tetap dapat notifikasi dari channel channel company seputar perbaikan HP proses menginstal aplikasi bawaan ini secara otomatis HPnya menginstal aplikasi bawaan Samsung kita tunggu sampai selesai menginstal dan nanti akan muncul selamat datang setelah muncul selamat datang seperti ini kita kita tinggal pilih saja mulai kemudian disini kita bisa pilih berikutnya dan tanda panah ke bawah setuju kemudian berikutnya kemudian pilih saja uncek untuk password dan polanya pilih saja lewati sampai ke tampilan menu kemudian kita bisa cek untuk penyimpanannya yang tadi sisa 315 MB saja sekarang sisa 3,3 GB itu saja mungkin tutorial dari saya kurang lebihnya minta maaf terima kasih sudah menonton sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih